Selamat datang di channel Jaya Gunawan Semoga hari ini penonton video ini dalam keadaan sehat Di video kali ini saya akan membagikan tentang mengawinkan ikan cupang Untuk usia ikan cupang yang tampak di video ini adalah sekitar umur 8 bulan Jadi kedua pasangan yang dalam satu wadah ini usianya sudah sangat cukup untuk dipijahkan atau dikawinkan Keuntungan dalam memberiding atau mengawinkan ikan cupang di umur yang tua Itu banyak sekali keuntungannya teman-teman Yang pertama keuntungannya itu adalah anak-anakan itu dapat tumbuh dengan baik Dan dapat terhindar atau tidak gampang terkena penyakit Yang paling diinginkan oleh para peternak dalam memberiding ikan cupang Adalah untuk memperoleh anak-anakannya dalam jumlah yang banyak Nah salah satu triknya adalah mengawinkan ikan cupang di usia yang cukup mapan Artinya cukup tua ikannya sekitar 8 bulan Karena kalau kita mengawinkan ikan cupang dengan umur yang tua Itu biasanya akan menghasilkan anak-anakannya sangat banyak teman-teman Rata-rata di angka 700 sampai 1000 bahkan bisa lebih Jadi ciri-ciri yang tampak umum kalau kita mengawinkan kedua ikan dengan umur yang tua adalah Telurnya tampak besar-besar Bisa 1,5 sampai 2 kali besarnya dibanding telur kalau kita mengawinkan ikan cupang yang muda Jadi kalau sudah bertelur itu akan tampak jelas telurnya Bulat-bulat putih besar Jadi enak kalau dilihat juga telurnya besar-besar Nah nanti juga kalau dia menortas Anak-anakannya itu biasanya ukurannya Lebih besar dibanding dengan Kalau kita mengawinkan ikan cupang di usia yang muda Makanya tidak jarang Kalau anak-anakannya itu Kedua pasangan atau orang tuanya itu cukup umur Itu perkembangannya akan pesat dan Tidak gampang terserang penyakit Jadi kondisinya itu kuat Si burayaknya Dapat mutasinya pun dapat dengan baik atau cepat Makanya kalau misalkan teman-teman Ingin Membreeding ikan cupang atau mengawinkan ikan cupang Lebih baik bersabar sebentar Tunggu ikan cupang itu cukup umur atau cukup tua Karena banyak sekali keuntungannya Kalau sekali breeding anakannya bisa seribu lebih kan Senang ya teman-teman Jadi bisa paninnya itu banyak Dan menghasilkan cuan yang besar Seperti yang tampak di video ini Kedua pasangan ini Super Red ini Malah baru diambil dari Kolam Langsung dikawinkan Biasanya kalau cupang yang muda Itu akan berantem Tetapi kalau yang sudah cukup umur Itu biasanya Tidak berantem teman-teman Malah Cepat Bertelurnya biasanya Paling lama itu dua hari Bahkan satu hari pun biasanya sudah bertelur Oke Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua Khususnya bagi para pemula Yang baru hobi dengan ikan cupang Video ini boleh dibagikan Biar Teman-teman yang lain dapat Sukses Dalam budi daya ikan cupang Jika teman-teman semua ingin mendukung channel ini Boleh subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Supaya video-video saya yang baru Dapat teman-teman semua ketahui Terima kasih ya Sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa lagi